Manusia tidak ada yang sempurna, saudara. Jadi jangan anda melihat seseorang itu harus sempurna. Seseorang ahlu sunnah. Seorang yang mengaku mengikuti sahabat Nabi. Kalau dia tergelincir melakukan sebagian maksiat, tidak otomatis mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Dari sunnah, tidak. Ada orang dia masih isbal, lalu dikatakan dia tidak salafi, tidak sunnah. Tidak bisa. Itu maksiat. Bukan barometer dan tolak ukur. Seseorang itu salaf tidak salafnya. Dan seseorang bisa tergelincir dalam maksiat. Sekuat apapun ilmunya, sekuat apapun imannya, dia bisa tergelincir. Kenapa manusia itu khata? Gudang dosa. Banyak melakukan dosa. Bisa keliru dan bisa khilaf. Bagaimana jika seseorang beribadah tapi masih rajin melakukan hal-hal yang dilarang seperti merokok? Dan menganggap merokok adalah hal yang biasa. Meski dia tahu kalau hal itu haram di dalam agama. Manusia tidak ada yang sempurna, saudaraku. Jadi jangan anda melihat seseorang itu harus sempurna. Barangkali keimanannya masih lemah. Tidak ada kaitan rokok dia dengan ibadah dia. Ibadah dia insyaAllah kalau dia jalankan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dia terima. Kalau dia merokok itu kesalahan dia, maksiat dia, dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Doakan dia dapat hidayah. Dapat petunjuk dari Allah SWT. Seseorang ahlus sunnah, seorang yang mengaku mengikuti sahabat Nabi, kalau dia tergelincir melakukan sebagian maksiat, tidak otomatis mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Dari sunnah tidak. Ada orang dia masih isbal, lalu dikatakan dia tidak salafi, tidak sunnah. Tidak bisa. Itu maksiat. Bukan barometer dan tolak ukur. Seseorang itu salaf, tidak salafnya. Yang mengeluarkan seseorang itu, bid'ah misalnya. Itu bisa mengeluarkan dari jalur, salafus soleh. Bid'ah dalam akidah. Atau kesyirikan. Kalau maksiat beda. Kalau dia melanggar larangan-larangan Allah, itu beda. Maksiat dengan bid'ah, beda. Bid'ah itu perkara yang dibuat-buat di dalam agama. Dan seseorang bisa tergelincir dalam maksiat. Sekuat apapun ilmunya, sekuat apapun imannya, dia bisa tergelincir. Karena manusia itu khotor. Gudang dosa. Banyak melakukan dosa. Bisa keliru dan bisa khilaf. Nah, barangkali saudara kita ini masih merokok, memang belum ada motivasi yang kuat. Belum dapat hidayah dia. Maka terus nasihati dia. Ingatkan dia. Dan doakan dia. Tapi kita tidak menjustice dia. Bahwa dia keluar dari jalan yang lurus. Dan ingat, dosa itu pun bertingkat. Bertingkat-tingkat. Lihat bagaimana Rasulullah s.a.w. s.a.w. mensikapi seorang sahabat yang melakukan dosa lebih parah lagi daripada merokok. Oh, apa jenggotan masih merokok? Ya, memang salah. Tapi tidak perlu dihujat-hujat. Tapi dinasihati. Karena berhenti merokok itu berat. Anda kan sudah merasakannya susah berhenti merokok itu. Untuk beri waktu dia untuk mendapatkan ilmu. Doakan dia. Rasulullah s.a.w. bahkan pernah menangkap sahabat yang mabuk. Sudah berulang kali dia tertangkap dan dicambuk. Tertangkap lagi dia. Mabuk. Sehingga dicambuk. Yang salah tetap salah. Harus dihukum. Ketika dia dicambuk itu adalah salah seorang sahabat melaknaknya. Dilaknak oleh seorang sahabat. Rasulullah mendengar laknak tersebut. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat itu. Lihat al-anuh. Jangan laknak dia. Inilah a'lam anahu yuhibullah wa rasulah. Saya tahu. Dia ini sekalipun mabuk. Saya tahu dia sebenarnya mencintai Allah dan Rasulnya. Apalagi merokok cuma kan. Dijadikan pula itu sebagai tolak ukur barometer. Orang itu taat atau tidak. Apalagi lingkungan dia dari kecil dia merokok. Kan susah itu. Doakan dia. Ajak terus. Nasihati terus. Agar dia bisa dapat hidayah dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu. Jangan laknak dia. Kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku tahu dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kalian menjadi pembantu syaitan untuk menyesatkan dan menjauhkan saudara-saudara kalian. Syaitan yang akan gembira. Akhirnya orang ini merasa dihukumi. Sudah semakin jauh dia. Semakin jauh dia dari jalan yang benar. Selamat menikmati.